Nah biasanya sih kan kak, kalau skala rumah tangga lah ya, emak-emak yang di rumah lah, kalau ngerawat si panda ini, kira-kira setahun ini bisa berbunga berapa kali kak? Kalau alami setahun sekali, tapi bisa juga gak berbunga, kadang-kadang tanamannya sehat, gemuk, tapi gak berbunga-bunga mungkin terlalu teduh, Karena kan secara alami, anggre ini berbunga untuk meregenerasi dirinya, kita kadang-kadang kan kalau kepet, baru beranak, bunga anggre ini pun gitu, makanya kan nanti kurus, tau-tau berbunga Nah tipsnya ini, buat para pecinta anggre supaya berbunga? Kalau buat berbunga, pertama tanaman sehat, itu udah mutlak, terus kalau misalnya kira-kira tanamannya gemuk, mungkin terlalu teduh, agak ke tempat yang panas, sama pakai pupuk pembungaan Oh gitu ya? Iya, bisa pakai gromor bunga, bisa pakai osmocot yang untuk bunga, atau pakai besan Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om DTV Kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi menarik seputar lapak, jenis dan harga tanaman hias Siapa yang termasuk pecinta tanaman hias? Nah pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan tanaman anggrek Anggrek adalah salah satu tanaman bunga paling populer Banyak pemilik rumah mengagumi kecantikan bunga anggrek dan membawanya ke dalam ruangan sebagai elemen dekorasi Namun demikian, ada beberapa kesalahan umum yang kerap dilakukan saat merawat tanaman anggrek Pada akhirnya, kesalahan ini dapat mengganggu kesehatan tanaman anggrek dan akhirnya mati Kematian anggrek seringkali dimitoskan, ah tidak serasi tanam anggrek, ah tangannya panas tidak cocok tanam anggrek Padahal kalau kita tahu cara dan syarat hidupnya, maka anggrek akan tumbuh dan berbunga seperti apa yang kita harapkan Nah di episode kali ini, Om DTV akan ajak kalian ke rumah bunga tamora Nge-review tanaman anggrek dan cara mudah perawatannya Ada banyak jenis anggrek disini yang akan memenuhi dahaga kalian akan keindahan Tapi awas, tayangan ini mengandung racun Memprovokasi hati untuk membeli Racun, racun Buat kalian yang selalu nonton tayangan channel ini Om DTV ucapin terima kasih Buat yang nonton tapi belum subscribe Kek mana lagu bilang, kok parah kalilah kalian Minta tolonglah Om DTV Cak kalian subscribe, biar Om DTV makin semangat menghadirkan tayangan informatif Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om DTV Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om DTV Nah, kali ini Om DTV akan ajak kalian review tanaman jenis anggrek Nah, tanaman anggrek ini sih udah familiar sekali ya Dari zamannya nenek, mama, sampai ke kitanya nih Tuh, cakep-cakep tuh anggreknya Nah, ini kita ada di salah satu penangkar anggrek Ya, lumayan besar lah nurserinya Tuh, udah ada kakaknya itu Nah, dia ini pemain anggrek Ya, bisa dibilang lumayan besar lah di kota Medan Halo Kak, Assalamualaikum Halo, halo Om DTV, Waalaikumsalam Nih Kak, lagi repot nih Kak? Oh enggak, enggak, santai-santai aja Nah, ini Om DTV mau review nih Kak Iya Jenis-jenis anggrek yang ada di universiti Kakak Boleh kak? Oh boleh, oh sebelumnya saya ke dalam dulu ya Saya Cia dari rumah Bunga Tamora Alamatnya ada di Jalan Susan Serdang Nomor 4 Tanjung Morawa Ada di Google Business juga Oke Kalau tanaman yang kami kembangkan, kami jual Utamanya anggrek dendrobium Yang kayak gini nih Oh, gini ya Kak Ya, jadi dendrobium ini Memang anggrek yang sudah ditangkarkan Untuk cocok di daerah dataran rendah Kak Oh gitu Jadi kadang-kadang kan kalau orang mau Anggrek kan kadang-kadang perlunya yang dingin Kalau dendrobium ini cocok untuk daerah yang panas Terus selain dendrobium Dendrobium juga ada Fanda Digantung-gantung ini Fanda Ada banyak lah jenis Banyak, ada Fanda, ada Catalia Sama ada beberapa yang lain Tapi utamanya dendrobium, Fanda, sama Catalia Yang best seller itulah dia Kak Iya, dendrobium sama Fanda itu best seller Nah, untuk pasaran, pemasarannya Kak gimana Kak? Sebagian besar kalau anggrek saya orang datang Karena udah 20 tahun kan Kak Iya, oh udah 20 tahun Udah 20 tahun, iya Saya generasi kedua, tapi ini besar orang tua Dulu orang tua? Orang tua, iya Nah, Kak, kalau misalnya kirim-kirim ke luar medan bisa Kak? Bisa, kita nerima pengiriman via ekspedisi untuk yang kecil Yang paketnya kecil Atau kalau misalnya mau grosir Juga bisa pakai kargo Jadi nanti kita layani juga Oh gitu ya? Nah, apakah semata-mata ini hanya bisnis Atau awal mulanya Kakak jatuh cinta sama anggrek ini? Kalau papa saya itu Itu memang orang kehutanan Jadi dari awal memang udah suka tanam-taneman gitu kan Terus kami juga base-nya petani sebenarnya Oh gitu ya? Iya, jadi bertani kopi Dulu sempat cabai juga Nah, waktu itu Kenapa pada akhirnya tanaman hias Satu karena dekat Madirsan Jadi kan kayak ada influence juga kan? Madirsan itu kan sentralnya tanaman hias kota Medan ya kan? Iya, jadi kadang-kadang kalau kita pengen cari bisnis apa yang cocok Kita lihat yang dekat-dekat kita kan? Terus karena Terus karena pada akhirnya anggrek sempat coba macam-macam Sempat waktu itu Ephorbia awal-awal Anturium Kenapa pada akhirnya fokusnya anggrek itu? Karena Anggrek gak gampang Saya juga mengaku kalau Melihara anggrek ini sulit Makanya dia tetap ada di harga yang stabil kan kak Yang lain naik turun Anggrek ini tetap stabil karena dia Satu lama Dua sulit, memang sulit Nanti kita lihat di kebunan itu lagi kalau kakak sempat Oke, siap Nah, jadi nih Kalau misalnya nih ada penonton-penonton Om Ded ini Tertarik nih Dengan anggrek-anggreknya kakak ini kan? Iya Terus susah gak ini untuk merawatnya ini? Anggrek tuh gak susah tapi disiplin Karena kan banyak yang dibilang sih Anggrek ini agak rewel gitu Sebenarnya apa yang seperti itu kak? Anggrek ini harus siram Oh gitu ya Dia gak bisa kayak Pohon taman gitu Enggak Dia kalau di tempat kita agak teduh Boleh siram sehari sekali Kalau panas harus sehari dua kali Siram kayak biasa aja, pakai selang aja Oh biasa aja ya Kebanyak kadang-kadang orang mikir Karena dia halus gitu rasanya kan Dispray Itu sebenarnya gak cukup Gak cukup ya Dia harus disiram kayak pohon beneran Nah untuk penyiraman itu tadi setiap hari ya kan? Setiap hari Sekali? Sekali Nah kalau untuk perawatan sebenarnya media gitu kan kak? Kalau saya media tanamnya pakai serabut kelapa Oh gitu aja Oh gitu aja? Iya ini pertama karena ada pabriknya disini Jadi usur ekonomi Jadi mudah ya untuk mendapatkannya Terus kalau sabut kelapa ini kan biasanya udah diproses ya Ini udah melalui fermentasi atau langsung bisa pakai dari pabrikan? Ini saya ambil dari limbah pabrik keset Iya Jadi mereka kan udah nyuci Jadi zat taninnya udah hilang Oh gitu ya? Kadang-kadang kalau kita ngambil sabut yang dari pajak Dia masih ada taninnya Itu yang bikin pohon itu jadi kuning mati Oh gitu ya? Nah kalau untuk pembukannya? Pupuk semprot bisa Kalau skalanya petani ya kak? Pakai fungisida Merk antrakol boleh Terus pakai obat kutu Kalau ada Kalau pupuk bisa pupuk daun apa aja? Bebas Bebas Yang biasa dipakai untuk cabai Pertanian itu bebas Itu pengaplikasiannya? Spray Ya berapa waktunya? Waktunya kalau di kami Empat hari sekali Tapi kalau di rumah Seminggu sekali juga bisa Kalau misalnya pohon anggreknya gak banyak Sebenarnya air beras itu udah cukup kali Oh air beras? Iya jadi Kalau misalnya masak beras tuh Dicampur ke agak banyak Jadi nyiramnya air beras yang dilarutkan Oh gitu Itu udah ada vitamin D Udah ada protein Oh berarti Maman juga om dek potong Itu bukan mitos ya? Bukan Berarti kan jaman-jaman nenek Nenek kita dulu Aduh nyiram bunga pakai air beras itu benar Benar ya? Dan itu diaplikasikan ke anggrek? Sebenarnya itu pupuk kompleks Putuk vitamin B kompleks di dalamnya Oh gitu Iya Kadang-kadang orang takut tuh beras jadi jamur katanya Bisa Tetap ada Risiko tanaman berjamur itu tetap ada Biasanya Jangan terlalu kental air beras itu Oh gitu Misalnya kita masak kan nanti dapat satu gayung gitu om kan Campur aja untuk Misalnya jadi satu ember Jadi jadi untuk nyiram Bukan khusus dia aja Nah ini ilmu nih buat kawan om dek ya kak ya Iya jadi gak usah repot-repot Beli-beli pupuk sebenarnya Alami Alami Ramah lingkungan Sekalian nyiram Yes Kadang-kadang digabungin lebih gampang kan Oke Nah daripada beli-beli kan itu jadi Iya Nilai ekonomis ya Iya Dan kadang-kadang dosis juga orang gak ngerti Apalagi ibu-ibu kan om Rasanya kalau kurang banyak kurang mantap Saking sayangnya Saking sayangnya Gak tau perdosis Oke kak Itu sering kok Nah itu Sebagai pembuka yang sangat mengedukasi nih buat penonton om dek Nah kak kita mau review nih kak Untuk anggrek kakak ini Ada gak harga-harga yang Lah Gimana lah kak Sekarang kan minyak-minyak dapat naik gitu kan Biasanya Kita ngomongnya kalau di e-commerce mulai dari Mulai dari ya Oke Iya Guys kita langsung review harga koleksi dari rumah Bunga tamorai Bunga tamorai kak ya Iya Nah Kalau yang untuk dendrobium kita yang paling ekonomis itu ada di ukuran sidling Ini kak ini Saisnya gini nih Nah Sudah dengan potnya Dan sudah kasih pupuk dasar di dalamnya Oke Pupuk bawaannya Jadi nanti kalau orang penonton om dek beli Gak perlu dipindahin Jadi ini aja Kalau mau dilapis pot boleh Boleh Ini harganya 35 ribu 35 ribu Untuk satuan 100 ribu tiga Biasanya orang belinya 100 ribu Dapat tiga 100 ribu dapat Tiga Tiga Dan dia ada ID nya Apa itu kak? Tuh Ada namanya classic blue Buranacam Jadi Kadang-kadang kan orang jual sidling itu random Warnanya gak tau Kalau kami sebenarnya sidling ini Tanaman yang sama dengan yang berbunga ini Oh nanti kita lihat bunganya ya kak? Iya Iya Nah tapi ini kan kak Tadi 100 ribu Tiga Tiga ya Nah Kan kadang-kadang kan mau tau juga nih Apalagi yang masih pemula memelihara anggrek Anggrek Banyak kali janji palsu sekarang kan kak? Nah kak Aduh ini 100 ribu tiga Ekonomi sih Tapi nunggu bunganya Lama Nah kalau yang sudah berbunga ini kak Oh iya Seperti ini nih ya? Mana ini? Iya ini kak Mana ini ya? Iya yang ini nih Nah kalau yang udah berbunga seperti ini kak Yang udah cakep Ini kan Ini kalau sudah berbunga kita Untuk ecer mulai dari 75 ribu Untuk grosir per 10 Mulai dari 65 ribu Kalau beli 10 65 65 ribu Berarti kalau 10 650 ribu ya kan? Iya Nanti kena ongkir lagi Kena ongkir Terus ada biaya karantina Terus kalau grosir Kakak nanti gak dapat Kawat sama pot Oh kalau grosir Karena nanti hitungannya pohon Oh gitu ya Kalau biaya karantina tetap ada Ada ya? Nah kak Aduh Gak cukup nih uangnya Beli 5 aja boleh Boleh Berarti dia satuan tadi ya? Hitung satuan Satuannya tadi 75 75 ribu Sebenarnya ya tawar-tawar boleh lah Oh nanti lewat jalur belakang lah ya Pokoknya nanti nomor kakak nih Om Det Cantumkan di deskripsi Nanti keren lah Dami-dami emang kakak nih ya kan Pokoknya Om Det Ini kak selalu menghadirkan Tanaman-tanaman yang bisa terjangkau Iya iya Nah ini dia tadi jenis dari Dendrobium 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 ya Guys ada banyak macam Kira-kira kak ada berapa warna ini kak Dendrobium ini Mungkin sekitar 20 20-an warna yang ada disini Nah ini ada beberapa warna yang kita Berikan contohnya ya kak ya Iya Nanti kalau Pemilihan warna lebih detail lagi Boleh kalian nanti tanya sama kakak ya kak ya Iya Tuh kan Cakep-cakep nih Pokoknya yang Untuk yang pertama ini Dia jenis Dendrobium Tuh ada banyak ya Nah biasanya nih kak ya Untuk jenis Dendrobium Yang paling best seller yang mana nih kak Kuning Sampai gak ada Ada di sebelah sana tuh Oh ada nanti ya Iya kuning Nah tapi ini juga gak menutup Kemungkinan ini akan bakal jadi Inceran dari penonton Om Det nih kak Oh iya iya Oh saya makasih kaya loh Kalau kayak gitu loh om Nah kalau yang ini tadi kita ulangi ya Harganya persatuannya Yang ini adalah 75 ribu Iya ikut pot Ikut kawat Ikut kawat Jadi tinggal Gantung aja nih Tapi kalau misalnya kalian mau lepasin Karena berat diongkir juga gak ada masalah ya kak ya Gak masalah Tapi lebih murah kalau misalnya beli per Per grosir 10 biji Nah 65 ribu Oke ini dia jenis Dendrobium Ada lagi kak yang mau Oh iya Anggret Vanda nih kak Mana nih Nah Nah kalau ya Namanya ada rupa ada harga Om Det langsung ngerti Iya kan Nah boleh kak Di deskripsi kali kak Kalau panda ini ya Saya personal pun suka kak Karena bunganya Begitu mekar yang pertama Sampai habis itu bisa 2 bulan Dia bisa 2 bulan ya Bahkan banyak orang yang merasa ini plastik Maka suka dipegangin orang Macam ece-ece Iya kaya bunga-bunga latex yang diinforma gitu Nah jadikan kak Si panda ini Panda ini kan kak Secara kasat masa Udah pastilah Setiap orang yang melihatnya itu Bakal jatuh cinta pada pandangan pertama Kek waktu dulu Oke waktu dulu om det Lihat cewek Nah untuk Panda ini kira-kira Ada berapa warna kak Kalau panda sekitar 20 Ada juga Cuma beberapa Karena dia hybrid Gak ada ID Oh gitu ya Jadi ada yang Boleh diangkat kak Agak silau kak Oh boleh boleh Yang tadi ini udah kita sorot Ini yang ini kak boleh kak ya Yang ini ya Ini ya om ya Oh misalnya gini nih Ini Nah ini dia Nah kalau gini agak lebih cakep gitu Iya ini ID-nya Chiang Mai Blue Hah? Chiang Mai Blue Chiang Mai Blue Iya karena kan dia kan Thailand punya kan kak Jadi pasti namanya itu Nama-nama Thailand gitu Oke kita kasih ya Secara detailnya Inilah dia bunganya Untuk panda Chiang Mai Blue Nah ini dibanderol Harga berapa kak? Mulai dari 140 ribu Kalau yang kakak pegang ini Ini 150 ribu 150 ribu Nah yang membedakan Harganya itu apa kak? Ukuran Sama Balik lagi Retail atau grosir Oh nah kalau grosir? Kalau grosir 140 ribu Minimal ambil 5 5 ya Nah ini kak Kalau di packing lah kak Keluar medan Misalnya ke Kalimantan Atau lain sebagainya gitu kan Bunganya kira-kira rontong Oh kalau misalnya kakak packing Aku kasihnya kenop Enggak Enggak yang mekar Oh gitu ya Yang ngasih kuntumnya gitu ya Jadi kita aplikasinya itu Ini juga panda Iya Nah itu tadi aku bilang Kayak yang ini kan kakak Boleh kak? Biar gak silau Kalau yang ini Sama yang ini Ini kan hybrid Kami belinya tuh botolan Enggak ada ID Jadi begitu berbunga lah Kita baru tahu warnanya apa Oh gitu ya Dan biasanya Panda-panda hybrid ini Memang lebih cantik Oh gitu Karena kan dia baru disilang Udah dijual Nah kalau Musim berbunga Ini anggrek ini apa Pakai musim atau berbunga? Secara alami Ada musim Panceroba Antara hujan ke kemarau Atau sebalikannya Oh gitu Ini kan kita masuk musim hujan Makanya panda sama dendro Banyak berbunga Oh gitu Tapi kalau misalnya Udah skala narseri Bisa di Pancing Pancing ya Pakai hormon Pakai kuku Oh gitu ya Nah biasanya sih kan kak Kalau skala rumah tangga lah ya Emak-emak yang di rumah lah Kalau ngerawat si panda ini Kira-kira setahun ini Bisa berbunga berapa kali kak? Kalau alami setahun sekali Setahun sekali ya Tapi bisa juga gak berbunga Oh gitu Kadang-kadang Tanamannya sehat Gemuk Tapi gak berbunga-bunga Mungkin terlalu teduh Oh gitu Karena kan secara alami Anggrek ini berbunga Untuk meregenerasi dirinya Kita kadang-kadang kan Kalau kepetet baru beranak Oh Bunga anggrek ini pun gitu Oh gitu ya Makanya kan nanti kurus Tau-tau berbunga Nah tipsnya ini Buat para pecinta anggrek Supaya berbunga Kalau buat berbunga Pertama tanaman sehat Itu udah mutlak Terus kalau misalnya Kira-kira tanamannya gemuk Mungkin terlalu teduh Agak ke tempat yang panas Sama pakai pupuk pembungaan Oh gitu ya Iya bisa pakai gromor bunga Bisa pakai osmocot yang untuk bunga Atau pakai B1 Biasanya semua Biasanya semua kalau suka bunga Tau B1 Oke B1 juga men-trigger pembungaan Pupuk yang paling wajib itu dimiliki ya Nah ataukah dia harus pakai paranet Seperti ini kak Enggak Saya Beberapa tempat Kalau enggak full matahari Enggak pakai paranet Berarti Di teras-teras rumah ada OC lah Oh bisa kali ya Tapi yang terkena sinar matahari juga ya kak ya Iya jadi dia Pilihannya itu Apakah matahari pagi Atau matahari sore Tapi bukan berarti harus Tepapan matahari Full matahari Enggak boleh Iya Kadang susah sih jelasinnya Pokoknya dia Aku jelasinnya suka gini Ibu pilih tempatnya yang Kena matahari pagi aja Atau sore aja Iya jadi jangan full matahari ya Iya enggak bisa Manusia pun kalau Kita pun kisut ya Gosong ya kak ya Giginya pun kuning Nah ini kak Agak cakep ini kak Nah kalau ini yang kuning-kuning inilah kak ya Oh iya iya Ini jenis apa pula kak Ini sebelumnya Om Ded mohon maaf ya Karena lokasi syutingnya ada di pinggir jalan ya Agak-gak dengar suara kereta ya Iya Nah ini kak Kalau ini nih katalia om Katalia Iya kami katalia ini termasuk baru Mungkin 3-4 tahun belakangan Oh gitu ya Ini udah dikembangin sendiri sini Iya Jadi dulu kita pikir katalia ini Cuman bisa di daerah dingin Dan ternyata Ternyata spesies-spesies yang baru Itu cocok daerah datangan rendah Ropis gitu ya kak ya Iya jadi ini kami memang pilih yang Memang tepat panas Boleh satu Nah kita Dan cakep ya om Nah kak Ini sih dianya Warnanya Itu kan ada yang kuning aja tuh Iya Ini guning-guning Nah ini ada pecah-pecah warnanya Iya Ini orang dari pola Napa Nah ini ada pecah warnanya nih Oh iya dia kan varietasnya beda-beda Oh gitu Iya Kadang ada Inggrisnya Oh adanya nih kayak ini Hachai Delight Kalau ini Oh ini sama nih Hachai Delight Ini Comtong fancy Oh gitu ya Jadi label asli Thailandnya tuh masih ada Hmm Nah Kak Kalau Sengiki Di Pandelaga Piro kak Ini Lumayan Lumayan Mulai dari 175 Gak bisa kirim Gak bisa grosir Gak bisa kirim Gak bisa grosir Inilah eksklusifnya kami Oh Karena gak banyak kak Berarti kalau mau dateng ajalah langsung kemari Iya Paling Iklannya Ini paling medan-medan gojek Gojek ya Karena kalau di Bisa aja aku bilang bisa kirim Tapi bunganya rusak Tapi jadi ini khusus buat Yang bisa kesini Atau yang bisa aku gojekkan lah Nah kalau misalnya Udah lah gak apa-apa bunganya rusak Yang penting kan tanamannya gak rusak Bisa Itu oke Tapi aku gak jamin Tapi udah ada kesepakatan di awal ya kak ya Oke Nah ini Yang kakak pegang harganya berapa? 175 175 ya guys ya Ada varian beberapa warna Iya dan ada yang wangi Oh gitu Ini ada series aromatik Oh mah Aincur ya kan Nah ini Yang mana? Ini? Ini kayaknya iya Atau ini Karena aku tadi nyium aja nih Ada aroma gitu Oh iya ini kak wangi kak Iya Ada series aromatiknya dia Atau karena omdet yang wangi juga Ini cakep guys Ini juga cakep Iya Nah ada rupa Ada harga Tergantung kalian Mau selera yang mana Nah iya kan? Eneng meneng kak? Ada lagi? Kalau panda katalia udah Kemudian mau liat aglonemang? Kita hari ini edisinya khusus di Anggrei aja? Anggrei aja Nanti kita buat lagi Aglonemang gak ada masalah Nah kalau yang ini kak Ini masuk ke Nah kalau ini sama Kayak yang dendrobium tadi Dendrobium tadi ya Iya Karena kadang-kadang gak sempat nyortir Oh iya iya Beginilah kalau resikonya kebun sama tokonya satu tempat Jadi ketahuan dapurnya ya kan? Iya jadi ketahuan dapurnya Oh ini ada Ada ini Mokara Tapi Mokara 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 ini Gak terlalu populer Tapi peminatnya tetap ada Orang dulu Oh Karena kan Mokara ini Orang bilang tuh anggrek tanah Anggrek tanah ya Kayak anggrek doglas Tapi warnanya udah beda-beda Oh gitu Di belakang ada lagi nanti kita Ini mulai dari 125 ribu Grosir bisa Tapi gak ada bunga Gak ada bunga ya Karena Mokara ini kan berbunganya lama Biasanya kalau berbunga langsung dibeli orang Oh gitu Ada stok banyak kak? Yuk kita lihat ke belakang ya Nah guys Nih guys Kalian bisa saksikan ini ya Ini bukan ecek-ecek kandang bunganya Memang ini kandang bunga Didedikasikan untuk kalian para pecinta anggrek Jadi kalian datang kemarin langsung Lebih puas milihnya Omden gak mungkin satu persatu ngesutnya ya Karena durasi Nah tuh Gitu luas Ini ada lagi kak? Dimana kak? Nanti ada satu lagi dekat sana Oh Yang di lokasi sini ada lagi? Ada di belakang Nah rumah Tamora ini guys Dia punya dua kandang bunga Dua punya kandang bunga dua ya Dan Omden ini mau tunjukkan Biar kalian tahu ya kan Bahwasannya yang kita liput ini bukan kaleng-kaleng Jadi malu sayang Jengat lah gue tinggak kak Kenapa? Pegang kak Kenapa? Telinganya senjengat Oh iya iya Nah ini guys Tepang nanti aku Kandang bunganya kak Dan ini dirintis sudah dari orang tua ya kak ya? Iya dari orang tua Tuh Ini rumahnya tempur dulu guys Cakep gitu ya kan Kayaknya ada di sini adem gitu Ini guys Nah ini banyak Jadi fandanya Ini panda juga? Iya Yang berbunga Dibawa ke depan Oh disini ya Yang pembesaran Karena kan Panda ini kan mau agak becek bawahnya Oh begitu? Iya dia kan gak ada media tanam Jadi dia ngambil nutrisi air dari kelembapan udara Oh jadi mulai tambah ilmu ini Omdet Iya Nah ini Mudah-mudahan otak Omdet bisa nangkep jadi pintar Bisa lah Kadang-kadang ada bodoh-bodohnya juga kak Nah ini ya guys ya Iya jadi nanti kalau udah berbunga Aku bawa ke depan Jadi yang beli juga gak perlu repot Berapa luas ini kak lahan kak? Kalau aku gak salah ya Om ya Panjangnya Sekitar 140 Lebarnya 90 berapa Atau kita tengok dulu SK surat tanah ya? Kenapa? Kita tengok dulu SK surat tanah ya biar tau Di sekolah dia surat tanahnya Omdet Masih mau beli tanah aja Nah ini ya aku bilang mau karat tadi Oh iya Dan ini termasuk anggrek yang gampang diperbanyakkan Ada tuh tipe ibu-ibu yang suka motong gitu kan Nyacah-nyacah gitu Belilah mau karat ini Kalau kalian mau bertani Karena Ini kan udah panjang Ini ada daun Ada akar Kamu bisa potong disini Copot Atasnya tanam Bawahnya biarin Nanti atasnya gini nih Mana? Ini bawahnya Oh iya Tumbuh pohon baru Ini atasnya Oh gitu Dan biasanya kalau dipotong Dia langsung berbunga Karena agak stress Itu guys Dapat ilmu lagi kan Makanya Kita ajak ngomong aja Kakak Nekan terus ilmunya Tapi memang ilmu itu kan Enggak Harus dibagi-bagi ya kan Oh iya Karena Saya Prinsip kami sih gitu ya omnya Kalau kita ngerti Kadang makin suka Kalau makin suka Makin banyak beli Oh gitu Dan Dagang intinya sebenarnya Intinya berbagi ilmu itu Bukan menutup bejeki Tapi Oh enggak Malah Nambar rejeki Karena kadang ada beberapa orang Yang suka tanamannya Biasanya lebih ke bapak-bapak sih Ibu-ibunya belanja Bapak-bapaknya diajak ngobrol Oh gitu Besok-besok Mungkin bapak-bapaknya Pengen datang karena ngobrol Ibu-ibunya terpaksa belanja Oh Dagang semua Halus ya Marketinya halus Oke kak Jadi ini kak Harapan kakak lah Buat para pecinta anggrek ini khususnya Kadang-kadang kan ada yang frustasi gitu Miara Angge Oh iya Sebenarnya Kalau mau pelihara Tanaman apapun Kalau mau pelihara Harus ngerti caranya Dan Sebenarnya kalau menurut saya ya om ya Selain ada ilmu dasar Soal kayak Air Pupuk Tanaman itu juga bisa Bilang loh ke kita Kalau dia sakit Dan kita kalau lihat kan Ih kering kenapa ya Ih layu kenapa ya Gitu Kita lihat aja tiap hari Kalau beli digantung Gak ditengok-tengok aja ya Oh ada ya Gak disiram juga ada Gitu kan Bunganya mati loh Kenapa mati bu Iya aku pergi keluar kota Ya wajar bu Anak ibu pun Bisa kayak gitu Yaudah kalau mati Ibu kemari aja lagi Nah berarti kan Apapun jenis tanamannya Kita harus mengenali Karakternya ya kak ya Dan Sarat untuk dia hidup Sarat untuk dia hidup aja Gak usah kita bilang mau cantik Karena setiap tanaman juga beda-beda Jadi kita harus memahami karakter dan syarat untuk hidupnya Insya Allah Tanaman akan tumbuh suku dan satu saat pasti berbakti Iya Karena sebenarnya sederhana kali tanaman Cuma perlu air Kelembapan Cuma perlu air Nutrisi Dan sinar matahari Iya Kalau takarannya cukup Tanaman apapun berhasil Manusia pun kalau dikasih minum satu ceret pun Mabuk juga Mabuk juga Minum satu Satu sendok hidup tapi kawus Minum satu ceret Kenyang tapi kembung Tanaman juga sama Cukuplah pada takarannya Iya cukup pada takarannya Oke terima kasih atas ilmunya kak ya Yang udah diberikan sama Omdet Khususnya buat kawan-kawan Omdet ya Yang mulai terbuka Mudah-mudahan berkeinginan untuk memelihara anggrek Dan segera hubungi rumah Bunga Tamor Iya Oke nanti nomor teleponnya di deskripsi kak ya Oh iya iya Nanti aku kita whatsapp aja ya kak Kakak masih ada waktu kita bisa kesana Masih bisa Banyak jalan banyak tau Mau tau banyak Ikuti terus Omdetv Kita jumpa lagi di episode yang kedua Oke Dadah 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 Dadah